Oke selamat siang teman-teman kali ini saya akan mau ngasih tahu ya bagaimana tips dan trik untuk memperbaiki HP ya jadi disini ada HP rongsokan ya HP-HP rusak jadi kita kan enggak tahu nih apakah HP-HP ini masih hidup apa enggak karena kondisinya ya sudah seperti ini HP-nya nggak ada misalnya kan terus layarnya pecah ada yang patah-patah juga ini konektornya patah disini casingnya tidak ada jadi kita enggak tahu apakah ini masih layak diperbaiki atau tidak jadi disini saya akan kasih tips ya bagaimana kita mengetes hal pertama kali untuk ngetes HP seperti ini apakah masih worth untuk diperbaiki atau tidak itu jadi disini saya menggunakan power supply lalu multimeter ya disini sudah saya hidupkan kita akan memakai tegangan sekitar 4,3-4,2 yang penting saya tidak melebihi 4,5 lah karena baterai HP itu biasanya dia tegangannya sekitaran 3,8 sampai 4,3 sekian lah saya langsung saja pertama kita matikan dulu ya yang akan jadi 0 nah disini ada beberapa HP jadi saya akan pilih salah satu lagi yang ini mereknya Advan Advan beratnya S4T ya nah jadi disini saya akan pakai power supply untuk ngetesnya sekarang dari power supply ini kita bisa melihat apakah dia mati total atau tegangannya gantung atau dia short nah jadi banyak tips dan breaknya oke disini kita udah pasang ya dia positifnya di paling kanan dan negatifnya di paling kiri ya tapi tidak semua HP seperti ini jadi coba di cek lagi di cek lagi di setiap HP itu beda-beda oke ini sudah saya pasang saya hidupkan oke oke di nyala 4,35 volt ya disini tombolnya ini kita nyalakan saling di bawah oke ampernya gerak turun lagi ya kita coba nyalakan lagi nah ini dia nyalakan ampernya gerak ya naik turun-naik turun berarti prosesornya bekerja jadi jika kalian punya HP rusak seperti ini jangan langsung dibuang ya jadi kalian bisa tes sendiri yang rusak itu apa gitu atau kalian punya bangkai-bangkai yang rusak gitu kan untuk ngetes apakah masih hidup atau enggak gitu kan jadi bisa tes sendiri di rumah oke ini HPnya oke hidup ya kan sampai ke menu karena kita pakai for supply ya baterainya pasti 100% nggak pasti sih tapi biasanya 100% oke saya nggak tahu ini polanya apa karena HP rongsok ya kelas ini sudah bisa tapi suaranya ini bisa seperti ini oke kita lanjut ke HP yang selanjutnya disini ada mereknya movimax tablet PC ya jadi ini tablet perbentuk HP oke jadi saya pasang seperti ini ya masih positif sebelah kanan dan negatif sebelah kiri oke dan nomor powernya disini kita nyalakan dulu ini agak keras ini nah dia hidup layarnya pecah oke dia mati lagi dia nge-restart nah berarti ini HPnya ada kemungkinan bootloop ya teman-teman ada masalah di IC memory-nya atau EMC-nya jadi kita bisa mengetahui dari sini jika dia 0,1 0,2 gantung ya gantung 0,1 0,2 atau berapa gitu jadi sangat berguna punya for supply seperti ini oke kita matikan saja nah disini ada HP apa ini ya Oppo HP Oppo serinya Oppo A20 R2001 saya lupa nih kalau ini RAM nya 512 ya HP lama nah ini dari yang kita lihat saja pertama ini ya casingnya gak ada baterainya gak ada tombol on off nya sudah disolder seperti ini lalu disini nah disini ada lubang luchas nya ya udah patah di dalam lalu ini juga rusak ya tombol volume nya sebelum kita saja kerusakannya sudah banyak kita akan coba nyalakan oke masih seperti tadi ya positif disini kanan negatif di kiri oke 4,2 ya kita nyalakan oke karena ini tombolnya gak ada saya akan pakai ini ya nyalakan oke udah hidup udah getar hampirnya juga naik oke dia ini sudah hidup namun layarnya blank ya nah ini bisa dilihat dia blank kalau misalnya nah ini dia mati lagi ya coba kita naikin tegangannya oke 4,3 ya kita hidupkan lagi oke hidup nah ini masuk blank kalau beda ya yang belum sama hitam warnanya itu beda ini ada cahayanya nah ini tidak ada nah bisa jadi ini kerusakannya di LCD jadi gak mati lagi ya nah itu ada garis-garis kemungkinan ini LCD nya rusak mesinnya masih bagus ya karena ini kemungkinan sudah loading boot ke menu nya nah jadi kalian bisa perkirakan sendiri apakah HP seperti ini masih layak untuk diperbaiki atau tidak karena ya jika dihitung-hitung biaya total perbaikannya dan beli baru ya atau beli baru yang second gitu kan itu worth yang mana gitu apakah lebih bagus beli baru atau beli yang second atau yang ini diperbaiki oke yang selanjutnya ini yang terakhir ya ini mereknya Samsung udah masuk saja lah ini karena disini ada besi disini jadi jangan sampai nyentuh ya kalau yang hitam gak apa-apa yang merah jangan karena ada tegangan nanti dia malah bisa short jadi kita seperti ini ya jangan sampai nyentuh ke besi yang di bawah dan jangan sampai nyentuh ke besi di sebelahnya oke kita hidupin oke 5,3 volt tombolnya di sebelah sini ini ya susah ini kita hidupin nah dia getar hampir naik sampai 0,2 harus turun lagi nah berarti disini ada masalah di AC AC apa ya power di chipset ini ada masalah dia getar lalu dia mati aja kita coba naikin tegangan ini jangan banyak oke 4,4 saja oke 0,1 lalu dia 0,2 terus dia mati lagi oke seperti ini ada masalah ya di bagian mesinnya nah jadi itulah dia teman-teman tips atau langkah pertama ya apakah untuk pengecekan hp apakah hp ini mati total atau dia bermasalah di mesinnya untuk pengecekan pengecekannya itu ya untuk tangkah awalnya itu kita membutuhkan bisa pakai port supply ya jadi kita gak perlu buka kita pasang disini tegangannya lalu kita lihat ampere nya jika dia 0,1 0,2 yaitu rusakannya disini atau dia di 0,2 sampai 0,4 dia rusaknya disini atau dia gak nyala sama sekali berarti hp nya mati total lalu ampere nya di 0 lalu jika dia masih bisa nyala dan ampere nya bergerak-gerak terus ya nah berarti dia hp nya itu masih hidup dan bekerja secara normal namun dia seperti yang kita lihat tadi ya hp-hp seperti ini yang layar pecah ini juga pecah jadi dia kerusakannya itu di layar di layar dan baterai nya juga gak ada kalau yang seperti ini ini kan tombolnya udah rusak volume nya udah rusak charge nya udah rusak baterai yang gak ada casing nya gak ada layar nya rusak kalau dari saya pribadi ini gak usah diperbaiki karena udah ketinggalan juga tahunnya kalau yang seperti ini ini kan masih bisa disentuh tadi ya jadi tinggal dibelikan baterai nya saja sama dipasang casing belakangnya ya masih bisa dipakai untuk nelfon atau sms ya masih oke lah masih bisa tapi kalau untuk main game jaman sekarang ya udah gak bisa nah ini juga ini kayaknya tadi ada masalah di mesin nya kita akan coba perbaiki ya biasanya ini di emc nya bermasalah karena dia muntok di logo atau saya akan coba install ulang dulu oke teman teman sekian dari video kita kali ini ya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan cat di kolom komentar kita akan respon secepatnya apabila kita lagi online ya atau kita terbaca biasanya ada notifikasinya jangan lupa di share like dan subscribe supaya kita semangat ya bikin tips-tips tentang perbaikan di video yang akan datang oke sekian dari saya terima kasih